Yo, what's up semuanya? Masih di channel QWERTY Computer, masih dengan gue Chen. Kalau kalian adalah gamer yang sibuk dengan cable management, konten video kali ini mungkin bisa cocok dengan kalian. Karena video kali ini gue akan membahas mengenai mouse gaming dari Rexus, yaitu Rexus RKRX107. Nah, mouse gaming ini memiliki dual koneksi, bisa lewat kabel, bisa lewat wireless 2.4 GHz. Dan untuk mouse ini juga saat ini berada di posisi harga Rp 299.000, dengan posisi diskon 40%. Jadi masih sangat affordable. Jadi bagaimana untuk performance dari Rexus RK ini, tonton terus videonya dari awal sampai habis, jangan di skip. Tapi sebelumnya gue mau ingetin dulu, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Dan di sini ada social media gue, dan di sini juga ada Discord server dari QWERTY Computer. Yang mau join boleh. Dan nggak usah pakai lama lagi, kita mulai langsung aja videonya. Tapi sebelumnya gue intro dulu. Paling pertama yang ingin gue bahas adalah packaging dari Rexus RKRX107. Jadi untuk proses unboxing kali ini agak sedikit berbeda experience-nya. Karena dari produk Rexus ini, packaging-nya ini agak sedikit berbeda, dan bisa dibilang mirip dengan kotak makanan yang biasa dibawa waktu ke sekolah. Nah, untuk perubahan tampilan packaging dari Rexus RKRX107 ini, menurut gue ada tujuan tertentu dari Rexus-nya, yaitu agar supaya barang atau item dari Rexus bisa terlihat sedikit lebih premium dibandingkan item dari brand-brand yang lainnya. Dan apa aja isi packaging-an dari Rexus RKRX107, di sini kita bisa langsung dapat, selain unit mouse-nya sendiri, kita langsung dapat juga untuk kabel paracord sepanjang 1,8 meter. Jadi kalau misalnya kita nggak ingin menggunakan koneksi wireless-nya, kita bisa gunakan lewat koneksi kabelnya. Dan sekali lagi buat teman-teman, coba perhatikan pada bagian packing-an dari Rexus RKRX107. Produk Rexus adalah made in China, bukan seperti yang digaungkan oleh beberapa channel yang lain, yang gue lihat di situ disebutkan bahwa Rexus adalah produk asli Indonesia. Rexus memang brand asli Indonesia, tapi untuk produk-produknya sendiri ini masih buatan dari Cina ya teman-teman. Oke, untuk bahasa desain dari Rexus RKRX107, nah mouse ini menggunakan desain ambidextrous atau bisa dibilang cocok untuk pengguna tangan kiri dan tangan kanan. Tapi kalau gue pribadi, menurut gue ini lebih cocok untuk pengguna tangan kanan, karena tombol tambahannya ini hanya berada pada sisi kiri dari mouse-nya aja. Dan mouse ini punya 7 tombol, yaitu klik kiri, klik kanan, middle click, kemudian DPA changer up-down, dan tombol tambahan yang tadi gue bilang, forward dan backward pada sisi kiri dari mouse-nya. Dan berdasarkan bentuknya, mouse ini lebih cocok untuk pengguna tangan kanan dengan grip palm dan cloud. Kemudian untuk kalian yang suka dengan desain mouse yang punya LED RGB, mouse ini juga udah punya, yaitu terletak pada bagian list belakang dan pada bagian punggung belakang mouse-nya untuk logo dari Rexus-nya sendiri. Dan pada bagian bawah dari mouse ini, ada switch untuk menonaktifkan mouse dan untuk menonaktifkan lampu LED RGB-nya. Kemudian untuk USB dongle compartment ini ada pada bagian bawah, pada sisi belakang dari mouse-nya, tapi nggak ada penutup. Jadi untuk USB dongle-nya ini, ada bahan magnet. Jadi waktu kita sisip, ini langsung nempel karena ada bahan magnet yang mengikat USB dongle-nya. Koneksi dari mouse ini, selain ada wireless 2.4 GHz lewat USB dongle-nya tadi, ada juga untuk koneksi Type-C yang terletak pada bagian depan dari mouse-nya. Kemudian untuk mouse-nya ini punya berat sebesar 118 gram, yang bisa dibilang lumayan besar, karena ada baterai bawaan yang dipasang pada bagian dalam dari mouse-nya ini. Selanjutnya adalah spesifikasi teknis dari Rexus RK-RX107. Nah mouse ini dipasangkan sensor PixArt PMW3325, dengan resolusi maksimal ada di angka 10.000 DPI. Tapi kalau untuk fax it dari PixArt PMW3325-nya sendiri, yang gua lihat ada di angka maksimal 5.000 CPI. Untuk tombol utamanya, yaitu klik kiri dan klik kanan, ini dipasangkan switch Wano, yang diklaim udah tahan sampai 20 juta kali klik. Dan untuk polling rate-nya sendiri, Rexus RK-RX107 ini sudah bisa main di angka 125Hz, dan di maksimal 1.000Hz. Untuk bahan dari fit-nya sendiri, ini dipasangkan bahan PTFE, tapi campuran plastik. Dan mouse ini juga udah support makro, dan udah support software customization. Pada bagian software-nya ini, kita bisa setting untuk lampu LED RGB-nya, untuk pengaturan tombolnya, pengaturan DPI-nya, polling rate-nya, untuk settingan makro, dan settingan profile, kemudian ada juga informasi indikator baterai, yang bisa kita lihat. Dan untuk lampu LED RGB-nya ini diberikan, 6 macam pola yang bisa kita pilih, sesuai dengan keinginan kita. Nah mouse ini juga punya onboard memory, jadi setelah kita setting pada software-nya, settingan tersebut akan tersimpan pada onboard memory, yang ada di dalam mouse-nya. Dan seperti yang gue bilang tadi, mouse ini bisa dikoneksikan dual mode, yaitu wireless 2.4 GHz lewat USB dongle-nya, dan bisa lewat kabel, dengan kabel yang udah tadi diberikan pada packing-nya juga. Dan untuk baterai-nya sendiri, ini ada di angka 900 mAh. Dan udah punya fitur auto-slip, yang kalau dibiarkan mungkin sekitaran 1-2 menit, mouse-nya ini akan langsung non-aktif, dan kalau ingin diaktifkan lagi, tinggal langsung klik atau digerakkan aja mouse-nya, dan mouse ini akan langsung siap digunakan. Lalu kemudian bagaimana dengan performance dari Rexus RKRX107 ini? Nah, setelah gue coba untuk performance di dalam gamenya sendiri, menurut gue untuk resolusi dari sensornya ini, menurut gue udah cukup akurat, walaupun digunakan untuk gerakan slow-mo, ataupun akselerasi cepat, ini mouse ini menurut gue nggak ada masalah sama sekali, dan gue nggak pernah ada masalah spin-out juga. Untuk lift off distance dari mouse ini, menurut gue udah cukup mantap, karena berada di angka 0,2 cm sampai 0,3 cm. Untuk polling rate-nya juga setelah gue tes, ini lumayan stabil di angka 1000 Hz, dan performance dari glide-nya pun menurut gue ini udah cukup smooth, dan nggak ada masalah buat gue ya. Dan nggak ada berasa delay buat gue, walaupun digunakan dalam mode wireless, tapi bukan berarti nggak ada delay, tapi delay-nya udah cukup minim banget menurut gue. Dan pemakaian baterai 900 mAh-nya ini, setelah gue coba, setelah gue charge 100%, pemakaiannya hanya 20% selama gue pake dalam 3 hari. Jadi menurut gue untuk performa dari baterai-nya ini, menurut gue udah mantap banget, dan apabila baterai-nya habis, kita bisa menggunakan pengecasannya dengan kabel sambil kita gunakan. Nah, bagaimana dengan build quality dari mouse seharga Rp 300.000 dari Rexus ini? Nah, menurut gue build quality dari mouse ini udah cukup bagus, walaupun masih menggunakan bahan plastik, tapi menurut gue ini udah cukup koko, dan nggak ada bunyi sama sekali waktu digunakan. Finishing-nya pun menurut gue ini udah cukup rapi. lapisan penutup RGB-nya aja yang menurut gue kurang rapi, karena diffuser dari lampu RGB-nya menurut gue kurang begitu bagus. Jadinya iluminasi dari LED-nya pun menjadi kurang merata, dan kita bisa sedikit melihat ke bagian dalam dari lampu LED-nya, lewat dari diffuser-nya ini, karena terlalu tipis. Sementara untuk feel dari switch-nya pun menurut gue udah cukup enak, dan biar teman-teman bisa paham, di sini gue udah coba rekam buat kalian, bagaimana suara dari switch Huano, atau switch dari tombol-tombol yang lain yang dipasangkan pada Rexus RX107. Nah selanjutnya adalah opini gue mengenai Rexus RK RX107 berdasarkan preferensi gue pribadi. Ada beberapa hal yang gue gak terlalu suka dari mouse ini. Yang pertama adalah berat dari mouse ini ada di angka 118 gram, yang menurut gue gak terlalu cocok karena menurut gue terlalu berat. Yang kedua adalah ukuran dari mouse-nya sendiri, yang ada di angka 12,5 cm untuk panjang, dan lebar 5,5 cm, dan tinggi 4 cm. Jadi agak kegedean untuk tangan gue sendiri, karena sebagai informasi, tangan gue ada di angka panjang 16 cm dengan lebar 9,5 cm. Dan selain itu juga, ada hal yang menurut gue gak terlalu bagus ya, karena untuk USB dongle-nya sendiri ini, sama sekali gak ada identitas dari Rexus-nya. Jadi kita bisa dengan mudah tertukar untuk USB dongle dari produk yang lain, ataupun mungkin bisa hilang ya. Jadi mungkin lebih baik kalau ada identitas dari Rexus-nya di USB dongle-nya. Yang kedua, mungkin yang bisa dipertimbangkan adalah posisi harga saat ini adalah Rp 299.000, karena ada diskon 40%. Tapi kalau misalnya gak diskon, Rexus ARK RX107 ini akan menjadi harga Rp 499.000. Dan kalau menurut gue, untuk posisi harga Rp 499.000, ini jadi gak worth it menurut gue. Karena harganya jadi sama dengan Qatar Pro Wireless yang juga Rp 499.000. Ataupun mungkin bisa juga consider untuk membeli Logitech G304, yang harganya Rp 500.000.000. Jadi gak terlalu jauh bedanya. Jadi kalau misalnya harganya gak diskon, mungkin menurut gue lebih worth it kita ambil Qatar Pro Wireless, ataupun mungkin Logitech G304. Tapi kalau misalnya disuruh pilih, mungkin gue bakalan ambil Logitech G304, karena baterainya jauh lebih tahan dibandingkan Qatar Pro Wireless. Itu sebagai informasi tambahan aja. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue bahas dari Rexus ARK RX107. Buat kalian yang tertarik untuk produk ini, gue udah taruh link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Dan gue harap video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna buat kalian. Tapi sebelum gue tutup video kali ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin gue lempar buat kalian, yang gue harap bisa kalian jawab lewat kolom komentar di bawah. Yang pertama adalah, apakah kalian biasanya menyimpan packingan dari mouse kalian setelah kalian unboxing? Yang kedua adalah, apa pendapat kalian mengenai perubahan packaging dari Rexus ARK RX107 dan Sierra X15? Karena menurut gue, perubahan packingan ini pasti cukup mempengaruhi harga jual dari produk-produk tersebut ya. Dan yang terakhir, bagaimana pendapat kalian mengenai logo robotnya Rexus yang tetap dipertahankan di item-item barunya? Dan mungkin segitu dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng sebelumnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasanya, thank you and bye.